Kisah Ali bin Abi Tolib hampir terbunuh demi menggandikan Rasulullah Rasulullah merupakan menantu Rasul karena Ali menikah dengan Fatimah Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Tolib Orang-orang Kuroi semakin hari semakin membenci Rasulullah Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah Karena mereka lebih aman di sana Pada suatu hari ketika masih gelap bulita Tampak sekelompok orang-orang Kuroi yang membawa pedang dan tombak berkumpul Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempatin Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Tolib Orang-orang Kuroi itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasul di rumah itu Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah Yang memunci kaum muslim Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Tolib diperintahkan untuk berbareng di tempat tidur Dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad SAW Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para Kuroi Allah SWT kemudian menurunkan mukzizat yang menyebabkan orang-orang Kuroi itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan ke Mekah untuk hijrah ke Madinah Ketika menjelang pagi, para pasukan Kuroi mulai terbangun keheranan Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya Mereka kemudian mengalini tempat tidur sampai membawa pedang yang terpulus Salah satu dari mereka kemudian berkata Hai Muhammad, bangunlah kami datang untuk membunuh Ali lalu membuka selimutnya Sontam, orang-orang Kuroi yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut Aku bukan Muhammad yang kalian cari, kata Ali kepada para orang-orang Kuroi Abu Jahal semakin memarah membantuk Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada? Ali menjawab dengan santainya Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini Orang-orang Kuroi yang nurhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa Di Mekah, Ali tinggal selama tiga hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari Ia juga membawa dua ekor kambing untuk membantunya membawa bareng bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang Kuroi Sedangkan dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam gwasur selama tiga hari Pada saat itu hanya ada empat orang yang mengetahui keberadaan mereka Tiga diantaranya adalah putra-putri Abu Bakar Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Talib terhadap Rasulullah Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya Semoga kisah ini dapat mempertebel rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh